Rancang undak na pajeg hiburan tim METI O40 tepika 75% batan sasari nampak panolakan timbang pirang pihak. Pangnak itu ngajawul na tarif pajeg teh, dirong bisa maruman usaha hiburan. Lewi-lewi dinakayan usaha hiburan Nuka Karanguniang, satu tasa salat COVID-18, sawatar waktu katom Pernakun. Ngajawul na tarif pajeg barang dan jasa tertentu atau PBJTE, jasa hiburan jadi O40 tepika 75% raya ditolak ku sa jumling pihak di masyarakat. Selesaizina para pengusaha hiburan di kota Bandung. Pihak nangerong etaturan diundak genana pajeg teh bisa maruman industri usaha hiburan di Lemah Cahi. Lewi tiata kayaan usaha hiburan Kiwari ke Karanguniang, satu tasa salat pandemi COVID-18. Balukar pajeg undak teh usaha hiburan di kota Bandung jadi tiisin, balukarna pengunjung Kiwari jadi ngurangan Lewi ti 50%. Kami dari berdiam malam ini sebenarnya sangat keberatan. Dengan kenaikan 40 sampai dengan 75 itu sangat membanding kami gitu. Kami aja yang take in service-nya 20% aja, banyak tamu yang online. Apalagi sekarang dinaikin dan keadaan genyo kami juga belum stabil. Kalau stabil, kalau 30-40% ya, ibaratnya pertaruan buat kami lah kalau sampai naik seperti itu kan. Kami ya nggak bisa berhubung-hubung lagi gitu. Akutnya nasib kami juga akan kena ibas ya gitu. Kalau sampai naik sampai 75%. Sejarah ini gitu perkumpulan penggiat pariwisata Bandung merdih ke pemerintah sangkan ngecagen hula etak ketak mundakan tarif pajeg teh turtani tenandai. Di satu kangen usaha hiburan, raya warga anung ngegantungkan hirupna upaman awai di kota Bandung lebih 10 ribu orang anung digawai dina industri usaha hiburan. Menyikapi tentang adanya undang-undang nomor 1 tahun 2022, ya terus terang saya kaget. Saya juga kontak sama beberapa teman di kota-kota lain, ya semua juga kaget. Dan intinya adalah kami menolak. Penolakan kami bukan asal nolak, tapi ada dasarnya. Dasarnya antara lain adalah yang pertama, kami tidak pernah diajak berbicara tentang ini. Kenapa? Karena kami stakeholder-nya. Kami pelaku usahanya. Yang pertama. Sekumah anuka bewaraken, pemerintah ges ngelarapken pajeg hiburan anuges dicindeken ke pemerintah dina undang-undang nomor hiji tahun 2022 ngenaan hubungan keuangan pemerintah pusat cing pemerintah daerah anugenena opat puluh tepika 70% timimiti awal bulan Januari 2020 opat. Yuwana Kuniawan, Bandung TV Terima kasih.